Intro Pentingnya kita merayakan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Itu apa? Pertama kita tahu bahwa penderitaan akibat kolonialisme yang berabad-abad itu menimpa langsung masyarakat Indonesia, pribumi Indonesia Siapa pribumi itu? Bagian dari mereka adalah masyarakat pesantren Orang-orang pesantren mempelajari ada 5 tujuan dasar dari diterapannya syariat Yang pertama, kebebasan menjalankan agama Yang kedua, kebebasan menjalankan kelangsungan hidup Kebebasan untuk hidup Kebebasan menjaga akal Kebebasan berfikir dan lain sebagainya Kebebasan untuk menjaga martabat Dan kebebasan untuk berekonomi Di Zulman Akibat penjajahan Tujuan-tujuan kelima pokok itu ludus tidak tercapai Oleh karena itu, maka ketika penjajahan itu habis dari bumi Indonesia Penjajahan yang mengakibatkan orang tidak bisa menjalankan kebebasan dalam berfikir Pendidikan terkendala Akibat penjajahan orang yang tidak bisa menjalankan syariat secara sempurna, secara bebas Itu terkendala ketika penjajahan habis dari bumi Nusantara Maka yang paling bersyukur pertama kali adalah orang pesantren Karena yang berkepentingan menjaga itu semua adalah orang-orang pesantren yang memang konsen dalam agama Oleh karena itu, orang-orang pesantren kami diajari Untuk mensyukuri anugerah Allah yang begitu besar ini Dan orang pesantren mencantumkan itu Orang Indonesia mencantumkan itu dalam naskah deklarasi kemerdekaan Undang-undang Atas rahmat Allah yang maha kuasa Jadi, kemerdekaan yang kita rasakan hari ini Tiada lain adalah anugerah rahmat daripada Allah SWT Tujuannya adalah Kita diajari Di besantren, kita diajari Oleh kiai Kenapa kita mensyukuri kemerdekaan? Agar kanugerah itu senantiasa bertambah dari Allah SWT Alhamdulillah